Halo Sobat, sebentar lagi kan sudah mendekati bulan Ramadan sebentar lagi itu mendekati bulan Ramadan dan mendekati Idul Fitri hari besar bagi umat muslim di seluruh dunia sebentar lagi harinya puasa bagi umat muslim untuk meraih kemenangan dimana hal ini sudah memang familiar dan saya sendiri dari tim ini sendiri mengucapkan selamat menunaikan puasa untuk meraih kemenangan Anda ini pengalaman ya jadi dulu itu aku juga punya temen aku juga punya banyak temen orang islam ya banyak temen orang muslim temenku itu kalau hari puasa gini kalau dari hari puasa ada yang buka usaha seperti tajil terus seperti kola gitu ya ada juga yang dia tuh online gitu ya online gitu online alat-alat puasa gitu ya seperti sarung gitu dimana di bulan puasa ini kalau bisa kalau bisa ya dianjurkan lah kalau temen saya kan dulu bilang kalau bulan puasa itu dianjurkan makan kurma kalau bisa kalau bisa Anda semua ketika Anda berpuasa Anda juga makan kurma makan kurma ketika sahur dan ketika berbuka puasa makan kurma di saat sahur dan juga buka puasa itu itu anjurannya lalu mau nanya itu saja kalau bisa kalau bisa di bulan puasa kalau berpuasa itu kalau makan itu jangan nasi seperti nasi gurih ya jangan seperti nasi gurih nasi gurih itu kan nasi dikasih santan dan bila mana nasi dikasih santan itu jadi nasi gurih itu itu nanti jadinya itu perih itu akan berefek perih di dalam perut gitu bagi kalian yang menjalankan puasa nantinya ya ini saran saya saran saya kalau makan jangan makan nasi gurih lah kalau sahur ya kalau sahur itu jangan makan nasi gurih kalau berbuka oke oke aja lah tapi kalau sahur itu kalau bisa jangan deh nasi gurih itu seperti nasi liwet lalu nasi kuning ya nasi kuning itu juga nasi gurih karena itu ada santannya karena santan itu kalau dimakan di dalam perut itu kan gak baik apalagi kalau puasa bisa perih gitu ya seperti nasi liwet nasi kuning itu kan pakai nasi gurih ya itu kalau bisa hindari deh kalau sahur itu kalau bisa jangan makan nasi liwet atau nasi kuning makanya itu nasi biasa aja gitu loh nasi biasa kayak atau lontong lontong kupat gitu ya itu boleh-boleh aja kok itu bisa untuk menjaga stabilitas kita ya karena mengantisipasi ini untuk mengantisipasi bila mana nanti kalau mau sahur makanya itu nasi gurih makanya nasi gurih seperti nasi liwet atau nasi kuning mengantisipasi saja kalau nanti perutnya itu perih perutnya panas gitu kalau dulu temen aku kalau temen aku tuh kalau buka puasa sama sahur kalau temen aku dulu ketika dia sahur dia tuh makannya tuh yang berkuah seperti soto timelok gitu ya makannya yang berkuah tapi juga kadang-kadang makan kering seperti nasi sayur nasi kering gitu ya tapi kadang juga makannya yang berkuah karena apa kalau sahur kita makan yang berkuah itu anget gitu itu anget dan memang itu bisa menjaga apa ya stabilitas dalam tubuh ya saran saya kalau sahur kalau sahur itu makannya itu yang berkuah-kuah deh yang berkuah-kuah seperti soto timelok lalu seperti apa lagi yang berkuah gitu ya itu hanya saran untuk apa untuk menjaga stabilitas Anda supaya Anda kuat dalam berpuasa ringan dalam berpuasa sebenarnya kalau masalah puasa kalau masalah puasa itu masalah iman ya masalah puasa itu masalah iman ada orang bilang aku gak bisa puasa berat gitu ya karena apa ya memang tidak diimani dia tidak mengimani imannya rendah kalau dia imannya kuat dia pasti bisa puasa berat dan mudahnya puasa itu karena apa iman wah puasa ini pasti bisa ringan ya jadinya ringan apa iman apa yang kamu imani maka itu yang akan terjadi kalau kamu mengimani puasa itu ringan gak akan ringan kalau kamu mengimani puasa itu berat ya akan berat gitu karena bukan hanya orang muslim bukan hanya orang islam seperti orang kristen semuanya juga berpuasa orang kristen juga memiliki puasanya sendiri ada di dalam kekristenan yang namanya puasa 21 hari puasa 40 hari itu ada di kekristenan kalau di muslim di islam puasa wajibnya itu kan puasa ramadhan sebagai puasa wajib yang diwajibkan untuk orang-orang yang beriman yang agamanya islam itu ya sedangkan puasa-puasa sunnahnya kan juga ada ya seperti puasa daud puasa senin apa senin kamis gitu ya itu kan ada sama di agama kristen itu juga ada di agama kristen juga ada nama-nama puasa ada puasa 7 hari 21 hari 40 hari itu ada kok di kristen sebenarnya kalau puasa entah agama kita apa saja kalau yang namanya puasa itu semuanya itu tergantung iman kalau kita imani kita yakin puasa itu ringan ya memang ringan tapi kalau kita imani puasa itu berat jadinya berat dan kalau bisa kalau kita berpuasa itu nikmati hari-hari puasa kan sebagian besar orang itu kalau puasa itu pilih tidur wah puasa tidur aja deh dari jam pagi dari pagi jam 9 sampai jam 5 atau jam 4 sore tidur terus gitu ya itu namanya bukan hanya puasa benar itu puasa tapi kalau yang namanya puasa kalau bisa itu dinikmati kalau anda puasa tidur-tiduran itu sama saja anda tidak menikmati hari puasa anda ya saya sarankan kalau puasa itu jangan terlalu banyak tidur masa puasa-puasa jam 9 tidur nanti bangun-bangun jam 4 jam 4 jam 5 setengah 5 gitu mandi habis itu langsung kemejit ya puasanya hambar dong puasanya akan terasa hambar kalau kita puasa kita cuma tidur kita nunggu waktu tiba-tiba sudah maghrib gitu ya itu rasanya itu hambar puasa anda akan hambar karena apa anda tidak bisa menikmati puasa anda anda tidak bisa menikmati puasa anda rasanya itu hambar ya saran saya kalau puasa tetap beraktifitas ya kalau sekolah ya tetap sekolah kalau kuliah ya tetap kuliah kalau kuliah online ya kuliah online kan zaman sekarang gak perlu ke kampus ya gak perlu ke kampus selama covid kan gak perlu ke kampus ya tapi ini covid mungkin ada yang kampus ya tapi sebenarnya kuliah itu gak harus ke kampus yang penting kita dapat materi dapat tugas kita kerjakan kita buat pengerjaan itu soal-soal kita kerjakan kita kasihkan dosen oke-oke aja kok daripada kita ngejar-ngejar dosen kita minta emailnya dosen langsung kan email kan bisa ya kirim lewat email atau yang lainnya kalau kita puasa kalau bisa itu saran saya ya nikmati puasanya kalau kamu kerja ya kamu kerja sambil puasa biar puasanya itu benar-benar terasa nikmat gitu bisa merasakan benar-benar merasakan yang namanya puasa ya itu kilasan video kali inilah jangan lupa klik like dan subscribe video ini nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar